Pemirsa bertempat di Labkes, Dakota Jambi, selasa 7 Juni 2022 digelar rapat internal terkait perencanaan pembuatan ranperda mengenai aturan tarif penggunaan fasilitas Labkes, Dakota Jambi, yang dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Ketua Babemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono. Rapat internal rencana pembuatan ranperda terkait aturan tarif penggunaan fasilitas Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkes, Dakota Jambi, dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Ketua Babemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono. Dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana berharap pembuatan ranperda dapat segera terrealisasikan dan perubahan aturan terkait pandemi COVID-19 yang menjadi endemi ini juga harus dibuatkan aturan kembali. Sementara itu, Ketua Babemperda DPRD Kota Jambi, Sutyono menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi siap membuat rancangan peraturan daerah tersebut. Dan berharap agar pelayanan Labkes Daerah Kota Jambi ini ke depannya bisa lebih ditingkatkan lagi untuk melayani masyarakat Kota Jambi khususnya. Urjen, kita akan segera untuk membahas dan meminta kepada OBD terkait untuk dapat segera mengirimkan surat ke DPRD Kota Jambi. Jadi, nanti kita akan juga bahas dan mengharmonisasi undang-undang perubahan dari undang-undang nomor 1 tahun 2005, tangkap BD tersebut. Jadi, pada intinya kami siap untuk membahas. Yang jelas, pelayanan Labkes Daerah kami harapkan lebih maksimal lagi untuk penyerahnya. Ini supaya tarif dari Labkes Daerah itu tertuang dalam peraturan daerah. Jadi, intinya yang sifatnya pungutan, tarif yang bertentangan dengan rakyat harus bertujuan dewan. Itu yang pertujuan. Itu yang diamanakan oleh undang-undang 25 tentang pelayanan pabrik. Jadi, intinya harus mengundangkan payung hukum yang jelas. Sesuai dengan perintah undang-undang tersebut. Nah, jadi Labkes Daerah diundang kita untuk dapat harmonisasi tentang kelanjutan Labkes Daerah tersebut. Karena kita sudah menuju masalah masa pandemi jadi endemi. Jadi, kita persiapkan aturannya dan peraturan daerah.